Polres Sarolangun kembali menggagalkan 4 pelaku ilegal drilling dan 3 pelaku ilegal mining berjenis galian cesirtu. Ketujuh tersangka dibekuk saat melakukan aktivitas di lokasi tambang ilegal di dua tempat berbeda. Ilegal drilling dibekuk Satreskrim Polres Sarolangun di desa Lubuk Napal, Kecamatan Pau, sementara ilegal mining di Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun. Barang bukti hasil penggalian dan bor ilegal drilling peserta sepeda motor yang digunakan pelaku turut diamankan polisi. Keempat pelaku dibekuk pada 13 Agustus 2022 di saat pelaku menjalankan aktivitasnya di desa Lubuk Napal, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Dua dari empat orang pelaku ilegal drilling merupakan warga Mwaru Jambi. Sementara pada 26 Agustus 2022, polisi kembali membekuk tiga orang pelaku ilegal mining yang beroperasi di Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun. Satu unit ekskavator dan satu unit mobil dam truk berisi sirtu turut diamankan polisi sebagai barang bukti kejahatan lingkungan. Yang pertama, tindak didana ilegal drilling di daerah Kayu Aro, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun. Lakukan tangan tangan terhadap pelaku ilegal drilling di daerah Kayu Aro, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Kecamatan Sarolangun dan diserahkan kepada penyitip untuk proses yang dilanjutkan. Selanjutnya, Kecamatan Pembangun melaksanakan press release tentang tindak didana ilegal mining, yaitu sirtu. Kabupaten Sarolangun menggunakan aktivitas penambangan batuan pasir dan batu yang sedang melaksanakan memuat ke dalam mobil dan menggunakan satu unit awat berat ekskavator. Aktivitas ilegal mining berjenis galian C. Sirtu berhasil dibekuk polisi ini untuk yang pertama kalinya. Diketahui dalam Kabupaten Sarolangun, terdata tidak ada satupun aktivitas yang memiliki izin penggalian tambang mining. Sebelum ilegal mining, aktivitas tersebut kerap dikenal dengan galian C. Dari aktivitas ilegal yang dilakukan ketujuh pelaku tersebut, mereka dikenakan sanksi Undang-Undang Minerba dan ancaman sanksi kurungan penjara di atas 5 tahun.